Ya, akhirnya sangat berbeza. Lebih kurang 70 juta. Ya, itu karena operasi ini sangat bijak. Jadi saya tanya, saya mungkin orangnya suka tanya, kalau operasi 70 juta dong, kesembuhannya berapa persen? Saya harus tanya, oh itu masih tergantung ke diri-biri pak. Kami tidak bisa menjamin kesembuhannya tergantung nanti cara bapak pengawannya. Jadi disitu saya tulang bisa pikir lagi kalau tidak ada jawaban yang pas untuk persentasenya, ya saya undurkan operasi. Memang istri saya kalau dia bekerja, jangan bekerja pak kalau berdiri begini aja. Ya, kami kalau berdiri hanya cerita-cerita 15 menit. Ya, dia di gebarat mau tumbang. Dari pinggang ke kaki itu ibaratnya tidak punya satu kaki. Jadi kalau kami ada ke tempat ibadah, wihara, itu biasanya pojit sebelum kebaktian kita berdiri 15 menit, itu mau tumbang. Ya, jadi disitu saya merasa, oh ya dia pojit duduk. Kalau dia cuci baju, satu pastong itu, itu bisa tiga kali turun lain uci. Nah, karena kalau dia cuci gak capek pinggangnya, dia harus berbaring atau duduk dalam waktu setengah jam, Baru dia bisa lanjutkan lagi. Ya, jadi sangat spesial. Karena sampai dia menangis itu kita, solusinya gak ada. Salah itu operasi, operasi gak jaminan. Ya kan, diurut, sudah banyak saya buat tempat urut-urut. Tetapi juga gak ada hasil. Ya, tapi, dengan kenalan Pirmak dan Selanjutnya Next Global Success, Saya mulai 1 November. Saya coba lah kasih dia walau speed mark. Saya kasih dia makan selanjutnya. Ya, puji syukur saya pada Tuhan. Ya, dia makan dalam 2 minggu. Saya gak pernah tanya dia ngeluh, apa saya gak pernah tanya. Karena saya bikin terfokus, tidak terfokus pada dia sakit. Dan dia tidak pernah ngeluh. Karena dia kalau ngeluh, saya gak bisa jawab apa-apa. Dia jawab, ya sabar aja. Sabar aja. Ya, itu hanya bisa saya jawab. Tapi kalau dia ada sakit, mungkin dia sakit gak ngeluh ke saya. Walaupun mungkin dia banyak. Tapi yang sangat ajaibnya, yang saya jumpai, ya. Waktu saya ada, kita ada lakukan bajar vegetarian itu di Montiputra. Sebenarnya kita, itu pada hari minggu, tanggal 5, ya. Ya, itu ada bajar. Ya, jadi di bajar itu saya bawa dia ke bajar. Ya, biasa sih ada kursi. Tapi mungkin karena jam 4 itu kursi penuh semua. Ya, penuh semua. Saya bawa dia jalan sambil cari makannya. Dan kemudian saya bisa cari kursi duduk. Supaya ngapa? Nanti takut dia tumbal. Ya. Jadi saya gak ada kursi, dia jalan terus dengan saya. Sampil jalan sampai makan. Sampil cerita. Yang ajarnya jam 7 lewat saya tanya dia. Dia bilang, kamu kok gak hidup? Emang pinggangnya sakit? Kakimu gak merasa kebas? Dia bilang, iya, iya. Wah, sungguh luar biasa. Impact dari saya. Itu saya rasai sendiri. Istri saya rasai sendiri. Ya. Jadi di situ, saya merasa, istri sampai saya saat ini, ya. Dia tidak meneru namanya pinggangnya sakit lagi. Ya. Itu. Yang saya alami. Saya tahu sendiri. Ya. Ini saya cerita apa adanya. Ya. Karena kalau saya mau ikutkan saradok tonoplasi. Kemana kami dapat biaya 70 juta. Ya. Jaminannya gak ada. Keluarga kita menjadi apa. Ya. Tapi saya sangat bersyukur. Dengan adanya feedback. Saranek. Dan sama next link. Saya ada kasih dia makan next link. Itu sebulan tidur, saat kemudian. Ya. Tiga. Itu saya panjukan. Ya. Sampai sekarang, sakitnya tidak ada lagi. Ya. Mari kita keputangan kepada pemerintah. Saya ingin semua peluang. Sangat bagus. Ya. Tidak ada dilakukan. Siapapun sakit. Pakailah. Filmex, Saranek, dan next link. Itu solusi keluarga. Karena saya sendiri. Saya alami sendiri. Maka saya berbicara keluar. Saya akan berbicara bahasa Saranek, Filmex, dan next link. Berpada teman-teman semuanya. Mau dia pun siapa. Tidak pada umur dan usia. Yang penting itulah produk yang terbagus. Yang wajib kita sampaikan ke masyarakat umum. Masyarakat luas. Karena next adalah salah satu produk yang bisa membantu kita. Solusi kita. Dari semua macam penyakit dan juga penjagaan misal dirita. Terima kasih kepada PT Next. Tunggu tangan untuk next global senior. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.